Kasus dana hibah, maaf, mohon maaf, maksud kami kasus dana nasabah yang hilang sebesar 20 miliar rupiah pihak Meibang memastikan akan membawa kasus tersebut ke pengadilan. Di sisi lain, Winda sebagai nasabah merasa dirugikan dan menyatakan tidak pernah memutar uang yang dia simpan. Hilangnya dana nasabah Meibang sebesar 22 miliar rupiah terus bergulir. Korban penggelapan dana nasabah Winda Lunardi kembali angkat bicara. Ia menjawab seluruh tudingan Meibang Indonesia terhadap dirinya. Winda Lunardi mengatakan ia membuka rekening untuk tabungan masa depan dan tidak pernah memutar uang tabungannya karena ia tengah belajar di luar negeri. Saya ini hanya membuka rekening, lalu papa saya memasukkan dana sebagai tabungan masa depan. Dan selama beberapa periode itu saya sedang melakukan studi di luar negeri. Jadi mungkin enggak saya bisa datang ke bank untuk melakukan transaksi apapun. Karena saya statusnya aja masih lagi di luar negeri, lagi studi. Jadi itu. Jadi segala jadis rekening koran, waktu itu kan pasti wali saya ada yang menerima. Ya wali-wali saya percaya saya, percaya saja. Justru karena kita percaya Meibang itu aman, ya papa saya kan ada menambahkan dana untuk tabungan. Emang statusnya hanya untuk tabungan gitu, Kak. Jadi segala perputaran uang dari rekening saya itu yang perlu dipertanyakan. Kenapa bisa ada otorisasi? Saya enggak pernah kasih otorisasi. Gimana mau kasih otorisasi juga? Saya lagi di luar negeri, lagi belajar. Sebelumnya, pihak Meibang menunjuk Hotman Paris selaku kuasa hukum dalam kasus ini. Hotman pun menyampaikan sejumlah kejangkalan ini. Salah satunya adalah kartu ATM dan buku tabungan nasabah dipegang oleh pimpinan cabang inisial A dari awal pembukaan pada 27 Oktober 2014 sampai saat ini. Ia menduga ada keterlibatan lebih dari satu oknum. Bank dalam bank, ya berarti kan pimpinan cabangnya kan memainkan duit orang. Itulah harusnya, yang saya bilang tadi, semua orang yang terima uang ini, yang ada di sini ada enam atau berapa nih? Lapan, harusnya diperiksa. Ini belum. Belum diperiksa di MAPESPOL, harusnya kalau benar-benar tidak bisa dipertanggungjawabkan, dia akan penyidikan ditingkatkan ke mereka gitu loh. Winda Wulandari melaporkan kasus ini ke Bareskrim MAPESPOLRI pada Kamis lalu. Winda melaporkan tabungan 20 miliar di Maybank hilang. Uang itu disimpan dalam dua rekening terpisah dengan rincian 15 dan 5 miliar rupiah. Sedangkan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI, Tulus Abadi menyebut kasus tersebut menjadi catatan buruk dan dapat merusak kepercayaan masyarakat pada bank. Ketika kita berinteraksi dengan bank, itu kan pada dasarnya bisnis trust, kepercayaan. Ya karena ketika kita mulai menyimpan di uang di bank, ya konteksnya kan kita aman, syukur-syukur mendapatkan bimba dan juga. Ini, walaupun saya tidak mengatakan apakah dalam kasus ini ada paspek bank dalam bank seperti kata pengacara petong taris, tapi ini yang saya tengah rai, fenomena-fenomena ini memang banyak terjadi di... Dalam kasus ini, polisi sudah menetapkan kepala bank tersebut sebagai tersangka yang terlibat penggelapan dana nasabah. Tersangka terancam pasal pelanggaran perbankan dan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman 8 hingga 20 tahun penjara. Tim Liputan Ainews melaporkan.